Kisah Bijaksana Suatu ketika di sebuah desa kecil yang indah, hiduplah seorang gadis kecil bernama Mia. Mia adalah anak yang aktif dan senang bermain dengan teman-temannya. Setiap hari dia pergi ke sekolah dengan tas kecilnya yang selalu penuh dengan buku. Meski Mia adalah anak yang senang pergi ke sekolah, namun ia cukup kesulitan memahami perhitungan. Untuk perhitungan sederhana di bawah angka 10 saja, ia harus menggunakan bantuan tangannya. Sebenarnya itu merupakan hal yang wajar bagi anak sekecil Mia. Namun melihat perkembangan anak-anak yang lain yang sudah cukup pandai berhitung, membuat keluarganya cukup khawatir. Suatu hari di kelas, Pak Ronald, guru SD Mia meminta para murid untuk menggambar. Sebagai pelajaran yang paling digemari para murid SD, mereka mengerjakan tugas dari Pak Ronald dengan antusias. Mia yang sudah mempersiapkan segala keperluan menggambar dari rumah juga tidak mau kalah. Ia menggambar dengan tekun dan gembira. Jika Mia kesulitan dalam pelajaran berhitung, maka pelajaran menggambar adalah sebaliknya. Ia adalah murid yang memiliki bakat menggambar paling baik. Hingga tibalah waktu gambar dari para murid harus dikumpulkan. Satu persatu gambar mereka diberi nilai. Ada yang menggambar temannya, ada yang menggambar bebek, hingga gambar yang Pak Ronald tidak mengerti benda apa yang digambar. Sebagai seorang anak yang baru masuk SD, tentu Pak Ronald hanya bisa memaklumi. Pak Ronald kemudian memberikan penghargaan kepada para muridnya yang sudah bekerja keras, dengan tanda tangan dan ucapan menarik. Mia yang mendapatkan pesan pada gambarnya, Kerja bagus Mia, gambarmu sangat indah, merasa sangat senang. Ia yakin sang ibu akan bangga dengan hasil itu ketika ia membawanya kembali ke rumah. Hingga bel keluar main pun berbunyi. Para murid bertebaran keluar dan sebagian memilih pergi ke kantin. Mia yang sebenarnya membawa bekal makan siang juga memilih untuk keluar bersama teman-temannya. Makan sendirian di kelas bukanlah hal yang ia senangi. Hingga tiba waktunya ia memesan makanan. Terjadilah hal yang cukup membingungkan Mia. Ia kesulitan menghitung jumlah pesanannya, hingga harus dibantu oleh salah seorang temannya. Ternyata isu bahwa Mia tidak pandai berhitung bukanlah isapan jempol semata. Hingga saat kelas sudah dimulai kembali. Sekarang waktunya pelajaran matematika. Pak Ronald memulai pelajaran untuk menguji pemahaman murid-muridnya tentang penjumlahan sederhana. Pak Ronald mengambil tiga apel dari mejanya dan bertanya kepada para muridnya. Anak-anak, jika saya memberikan satu apel, ditambah satu apel, dan ditambah lagi satu apel. Berapa apel yang kalian miliki? Para murid serentak menjawab, Tiga. Namun tak seperti jawaban murid lainnya, Mia mengangkat tangannya dan dengan senyum malu-malu berkata, Empat, Pak Guru. Pak Ronald sedikit bingung dan mendekati Mia. Baiklah Mia, coba dengarkan baik-baik. Ucap Pak Ronald, berpikir jika Mia sebelumnya tidak mendengarkan dengan baik. Mia dengarkan baik-baik, ini sangat sederhana. Jika saya memberimu satu apel, ditambah satu apel, dan ditambah satu apel lagi. Berapa apel yang kamu punya? Tanya Pak Ronald sambil menunjukkan apel itu kepada Mia. Mia mencoba menjawab dengan menghitung jarinya. Setelah beberapa saat, ia pun tersenyum dan menjawab dengan percaya diri. Empat, Pak Guru. Pak Ronald yang memang adalah guru yang penyabar, mencoba memikirkan cara untuk mengajari Mia. Hingga ia ingat jika Mia sangat menyukai stroberi. Ia pikir jika Mia tidak suka apel, jadi ia kesulitan untuk berpikir. Baiklah Mia, kita coba pertanyaan yang lain. Jika aku memberimu satu stroberi, ditambah satu stroberi, dan ditambah lagi satu stroberi, berapa stroberi yang kamu punya? Mia kecil mencoba lagi berhitung dengan jari-jari mungilnya. Dan setelah beberapa saat, dengan senyum di wajahnya, ia menjawab, Tiga, Pak Guru. Mendengar jawaban itu, Pak Ronald yang dari tadi menahan nafas melihat Mia menghitung, kini akhirnya bisa tersenyum puas. Tapi mau bagaimanapun, Mia harus bisa menjawab pertanyaan sebelumnya. Jadi Pak Ronald mengulang pertanyaannya. Baiklah Mia, sekarang kita kembali kepada apel ini. Jika aku memberimu satu apel, ditambah satu apel, ditambah satu apel, berapa apel yang kamu miliki? Tanya Pak Ronald sambil menyerahkan apel-apel itu satu persatu kepada Mia. Mia tanpa ragu menjawab dengan polos. Empat Pak Guru, mendengar jawaban itu, kesabaran Pak Ronald mulai runtuh, suaranya mulai meninggi, dan bertanya kepada Mia bagaimana ia bisa menghitung stroberi sedang ia tidak bisa menghitung apel. Padahal sudah ada contoh fisik dan itu adalah penjumlahan yang sangat sederhana. Saya memberimu tiga apel, Mia. Kenapa kamu terus mengatakan memiliki empat apel? Tanya Pak Ronald dengan tegas. Mia kecil yang mendengar suara Pak Ronald meninggi mulai merasa takut. Karena saya memiliki satu apel di dalam tas Pak Guru, ucap Mia menunduk dengan suara bergetar. Pak Ronald sejenak tertagun. Ia tersadar, ternyata masalahnya tidak sesimpel itu. Mia kecil yang dia anggap salah, ternyata tidak sepenuhnya salah. Teman-teman, kejadian seperti ini sering kita temui dalam kehidupan kita. Di mana saat kita merasa benar, pendapat orang lain yang berbeda ternyata tidak sepenuhnya salah. 5 tambah 5 memang benar jawabannya 10, tapi 6 tambah 4 dan 3 tambah 7, juga sama jawabannya 10. Maka dari itu janganlah kita selalu merasa paling benar. Ada banyak cara, alasan, dan sudut pandang orang yang tidak kita ketahui. Dengarkanlah penjelasan orang lain sebelum menghakimi. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif untuk mensupport kami, agar bisa terus berupaya menginspirasi dan memperbaiki moral masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih sudah menonton,